Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi Alam sehat selalu Dan salam berbagi Untuk seluruh sahabat setia channel Mastris Sebagaimana video yang kami unggah pada tanggal 7 Mei 2020 Dengan judul Huruhara 15 Ramadan Dalam tinjauan hadis dan sain ilmu pengetahuan Pada tanggal 8 Mei 2020 kemarin Terdapat sebuah tangkapan layar video yang menyebutkan adanya meteor jatuh di beberapa wilayah di Indonesia Ya, sontak saja video tersebut ramai diperbincangkan di media sosial Twitter Dalam keterangan video itu disebutkan bahwa meteor tersebut jatuh di tiga tempat Yaitu Surabaya, Madura, dan Papua Untuk mengetahui kebenarannya Ikuti terus keterangan dalam video ini Selamat menyaksikan Merujuk pada harian kompas.com Tanggal 9 Mei 2020 Telah memberikan narasi secara lengkap Dari video yang dibagikan tersebut Narasi yang dimuat dalam harian tersebut Memuat tentang pembicaraan dalam video Yang menyebutkan bahwa video itu diambil di Tito Sermo, Surabaya Dalam akun adi Ramadan Ad Remes Akumas Telah menuliskan judul Meteor jatuh di tiga tempat Madura, dan Papua, serta Surabaya Dapat dari grup majelis Boak atau enggak ya Demikian tweet akun tersebut Inilah videonya Ya Allah, Sido Sermo Surabaya Ya Allah Subhanal Kudus Subhanal Kudus Subhanal Kudus Rabbanal Kudus Ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah Allahu akbar Telah diputar Lebih dari 1.600 penayangan Hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian barat Pada hari Sabtu 9 Mei 2020 Tweet yang sama juga diunggah pengguna Twitter lainnya Yang mengaku melihat meteor jatuh di wilayah Gerawang Di antaranya pengguna Twitter Dekisn At Dekideku Dalam tweetnya mengatakan Min, semalam sekitar pukul 25 Saya nyaksiin ada meteor jatuh di langit Karawang Bentukannya kurang lebih kayak screenshot di bawah ini Bukan saya doang sih Ada bocah 15 tahun yang lihat Dengan kesaksian yang sama kayak saya juga Demikian unggahan pengguna Twitter Yang mengaku melihat meteor jatuh Sementara itu Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 Thomas Jamaluddin memastikan Bahwa video yang beredar di media sosial itu Merupakan video editan Selain itu Lanjut Thomas Video tersebut juga telah diedit ke beberapa versi Dengan narasi yang berbeda Demikian kata Thomas Saat dikonfirmasi Pada Sabtu 9 Mei 2020 Saya terima informasi pertama kali Dengan video yang sama di Merauke Kemudian ada lagi yang mengirim video yang sama di Aceh Ada lagi yang mengirim dengan video yang sama di Jawa Timur Macam-macam Lanjut Thomas Lebih lanjut Thomas menjelaskan Bahwasannya benda yang terlihat pada video itu bukan meteor Melainkan sampah antareksa yang jatuh ke bumi Thomas memastikan Sampah antareksa itu tidak jatuh di wilayah Indonesia Menurut dia Sampah antareksa biasanya bekas roket yang meluncurkan satelit Setelah sekian lama Benda itu menjadi sampah antareksa Dan masuk ke atmosfer Thomas menyebutkan Benda itu akan terbakar Dan pecah ketika berada pada ketinggian 120 km dari bumi Serpihan-serpihan yang terbakar di sekitar obyek Juga menguatkan bukti Bahwa benda yang jatuh itu adalah sampah antareksa Menurut Thomas Sampah antareksa akan berbahaya Jika jatuh di permukaan bumi Tapi belum pernah terjadi Selama ini belum ada kasus Sampah antareksa Yang jatuh di fasilitas manusia Kata Thomas Dan demikianlah fakta tentang jatuhnya meteor Yang diperbincangkan oleh netizen Di media sosial twitter tersebut Adalah video yang diedit Bukan fakta yang sebenarnya Mudah-mudahan video ini memberikan informasi Dan kita menjadi lega Karena tidak ada bahaya yang mengancam Di salah satu wilayah di Indonesia Dan kita juga perlu bersyukur pada Allah SWT Karena sekali lagi doa kita kemarin Kita berdoa supaya Asteroid Eta Aquarids Tidak sampai ke bumi Dikabulkan oleh Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!